Albert Einstein yang lahir di Wittenberg memang sejak kecil sudah menyukai dan terlihat bakatnya di bidang fisika. Tahun 1905 merupakan tahun musisat bagi dirinya. Dalam satu tahun ini, Einstein mengeluarkan empat penemuan besar meliputi efek pololistrik, gerakan brownian, teori relatifitas khusus dan persamaan masa, yang mana untuk penemuan efek pololistrik memberikan Einstein sebuah hadian Nobel. Profesor bidang fisika Universitas Xinhua, Changyang Kuang, mengatakan, seandainya kita memiliki sebuah sumber cahaya seperti cahaya sinar matahari, kita gunakan senter sebagai penggantinya, kita sorot pada bagian ini yang sebenarnya ini adalah panel surya. Lihat mulai menyala, mulai terang, terus mungkin masih ada kendaraan yang bergerak, kita umpamakan lebih banyak kekuatan cahaya yang memungkinkan untuk cahaya menyala lebih cepat dan lebih cepat lagi. Cukup untuk menghasilkan listrik. Ini merupakan sebuah stimulasi konsep dasar yang memperlihatkan kepada Anda pada tahun 1905, Einstein menjelaskan tentang fenomena dasarnya. Sebenarnya, ia yang menemukan penerapan penting dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Teori relatifitas ini sebenarnya untuk pertama kali dalam sejarah dipamerkan. Dua halaman sangat penting di dalamnya ada bagian untuk rumus E sama dengan MC kuadrat yang dikeluarkan setelah dicetuskan teori relatifitas. Teori ini mempengaruhi kehidupan seluruh manusia, begitu pula dengan evolusi sains. Untuk itu merupakan dokumen penemuan teori sangat penting. Kali ini dapat dipamerkan di sini merupakan sebuah kesempatan langka. Dua lembar ini untuk pertama kalinya dipamerkan ke hadapan umum. Albert Einstein selain sebagai seorang ilmuwan ternama, sejak kecil ia sudah senang dengan musik dan bisa memainkan biola. Koleksi pribadi, buku-buku musik, bat, morsat, dan lainnya secara khusus dibuat animasi dan dipamerkan pada kesempatan ini. Memadukan musik klasik kesukanya dengan teori-teori penemuan sehingga pengunjung dapat merasakan dua sisi dari Albert Einstein, baik secara rasional maupun sensibilitas. Dalam pameran juga ada korespondensi antara Einstein dengan kedua istri dan kekasihnya yang menunjukkan kehidupan percintaan dari Einstein. Begitu pula dengan sepucuk surat yang dikirimkan Einstein pada Presiden Roosevelt, serta surat-surat lainnya. Penghargaan Nobel dalam bidang fisika yang diraih Einstein merupakan keyakinan dan kehormatan bagi kehidupan luar biasa dari ilmuwan.